Kasus belanggaran kekarantinaan Rahel Fenya memasuki babak baru. Terungkap ternyata Rahel Fenya menyogok petugas bandara senilai 40 juta rupiah yang diberikan kepada Ovelina Pratiwi yang merupakan salah satu terdakwa kasus tersebut. Uang 40 juta disebut merupakan permintaan dari Satgas COVID-19. Dalam kasus yang menyeret Rahel Fenya ini tidak dikenakan Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi karena Undang-Undang Tipikor hanya diberikan kepada pegawai negeri. Sementara terdakwa Ovelina Pratiwi merupakan freelance. Terima kasih telah menonton!